Pemirsa sejumlah wilayah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dikepung banjir dan tanah longsor pada Kamis pagi akibat meluapnya Sungai Lematang serta selama dua hari terakhir diguyur hujan deras. Sementara itu ribuan warga di tiga kecamatan di Majalengka, Jawa Barat kesulitan air bersih sejak rusaknya pipa PDAM akibat longsor. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Banjir bandang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Kamis pagi. Banjir terjadi lantaran hujan deras terus mengguyur wilayah setempat hingga sungai meluap dan ratusan rumah terendam. Dari video amatir terlihat sejumlah bangunan rumah di pinggiran sungai Hanyu dan terseret arus banjir serta akses jalan menuju kota tidak bisa dilalui lantaran tertutup material longsor. Selain itu, banjir juga meredam sawah yang hendak panen padi beberapa hari ke depan. Kelompok bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan diduga kembali melakukan penembakan dua warga sipil pada Rabu Malam. Kedua korban yang tergeletak di jalan raya diketahui laki-laki berusia 25 dan 18 tahun. Aksi ini diduga polisi dilakukan oleh anak buah pimpinan Kodaktigan Dugama Egyanus Kogoya, Yotam Bugi Angge, anggota TNI Angkatan Darat yang telah mundur dari kesatuannya. Informasi tersebut diketahui dari kertas yang tertulis dan ditinggal di lokasi kejadian. Pada Kamis, polisi setempat mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Semenjak pipa PDAM rusak kekibat longsor, ribuan warga di tiga kecamatan di Majalengka, Jawa Barat kesulitan air bersih sejak beberapa hari lalu. Kamis siang, petugas PDAM mengerahkan 10 truk tanki air untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut setiap hari dilakukan petugas semenjak warga kesulitan air. Pihak PDAM Majalengka mengaku pihaknya masih kesulitan untuk memperbaiki saluran air yang terputus akibat longsor, sehingga belum bisa dipastikan kapan perbaikan pipa air tersebut selesai. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!